Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam Renungan Yohannes 6 ayat 52-59. Yesus Roti Hidup Membaca Injil hari ini, kita menemukan satu kata yang selalu muncul dalam setiap ayat, yakni makan. Saya urutkan, makan ayat 51, dimakan 52, makan 53, makan 54, makanan 55, makan 56, memakan 57, dimakan dan makan, ayat 58. Oleh karena itu, marilah kita fokus dengan rungan kita mengenai makan. Sebuah kata sederhana dan sehari-hari, namun vital karena berkaitan dengan hidup dan mati. Ada beberapa aspek penting dengan makan, lebih-lebih dalam hal ini berkaitan dengan makanan istimewa, yakni roti hidup. Tubuh Kristus sendiri yang menjamin kehidupan kekal kita. Nah, pertama, kalau makan atau mau makan, tentu kita mempersiapkan diri, paling tidak dengan mencuci tangan supaya bersih. Nah, untuk menyebut Kristus, kita pun harus membersihkan diri, misalnya dengan mengaku dosa atau menghayati sungguh-sungguh bagian toba di awal misal. Kedua, kita harus pergi ke ruang makan atau tempat perjamuan. Artinya, juga harus mau meluangkan waktu dan tenaga untuk merayakan ekaristi. Ketiga, kita tentu hanya mengambil dan makan makanan yang kita yakini sihat dan baik untuk kita. Maka, kita pun juga harus percaya bahwa yang kita sambut dalam misal itu adalah Kristus sendiri. Keempat, proses makan meliputi. Membuka mulut, menyuap, mengunyah, dan menelan. Demikian pula, secara lahiria, kita juga membuka mulut dan mengunyah, serta menelan hosti suci yang kita terima. Namun, lebih dari itu, secara spiritual kita membuka diri kita, hati dan putih kita, untuk menerima Tuhan yang berkenan hadir dan tinggal bersama kita. Merenungkan sabda dan kehendaknya, serta merosakkan dalam hati kita. Kelima, makanan yang telah kita telan itu menyatu dalam diri. Menjadi energi dan kekuatan untuk hidup dan bekerja. Bahkan keringat dan air seni, kita pun dipengaruhi oleh makanan yang kita makan. Maka dengan menyambut Kristus, Kristus menyatu dalam diri kita dan hendaknya mempengaruhi cara hidup kita. Cara berpikir, sikap, tindakan, dan kata-kata sehingga aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galati 2 ayat 20 Salam dan doa syukur kepada Tuhan. Amin.